Coba dimohon bantuan untuk di klik sekali, jadi saya barangkali harus mulainya dari sini dulu deh, karena saya ingin mengajak teman-teman muda yang ada di sini, yang senior juga tidak hanya muda sih, jadi semuanya yang ada di sini, untuk memikirkan soal partisipasi politik. Jadi kita kan seringkali, saya juga ngajar tuh PPKN, pendidikan keluarga negaraan, tapi sebenarnya menurut saya yang tepat adalah pendidikan kewargaan, jadi kita adalah warga dalam arti civics, civics yang punya andil dalam politik, kalau keluarga negaraan itu kesannya kita pasif gitu loh, warga negara yang baik itu yang patuh pada hukum saja, padahal warga menurut saya dalam konteks civics adalah warga yang aktif, kita patuh pasti, pasti kita harus patuh pada hukum, patuh pada aturan main yang ada, tapi yang terpenting dalam gagasan warga adalah partisipasi politik. Nah teman-teman, basisnya logika pemikiran kita harus berawal dari, ini saya usulan sih kok harus ya, seakan-akan saya ngajarin, tapi gini loh, saya ingin kita bongkar-bongkar sedikit pikiran-pikiran yang mungkin udah cenderung mapan di kepala kita, kita bongkar-bongkar justru untuk memperbaiki negara ini. Jadi saya gak pingin teman-teman itu nanti milih tanggal 14 Februari 2024, cuma karena disuruh-suruh, disuruh sama Prof Mahfud, disuruh sama sebagai Menko Polukam ya, bukan sebagai kandidat, disuruh sama Pak Rektor, Mama, Papa di rumah, atau disuruh orang tua ya, biasanya gitu ya, dibangunin pagi-pagi mungkin ya, oh ya kamu harus milih si A ya, biasanya bahasanya begitu, biasanya begitu ya, nah tapi saya ingin teman-teman membongkar pikiran itu deh, kita 14 Februari menurut saya milih bukan karena disuruh, kalaupun gak disuruh milih orangnya yang tertentu, emang orang tua kita sering begitu ya, kamu pilih ini ya, kalaupun gak disuruh milih-milih ini milih itu, tapi dipaksa untuk ke TPS mungkin oleh dosennya, disuruh gak sih? Cali? Enggak ya, enggak ya, mungkin disuruh, mungkin juga enggak, tapi kita mesti mikir bahwa kita itu perlu untuk berpartisipasi politik, karena kita ingin melindungi dan menegakkan hak-hak kita sendiri, kita selama ini mungkin teman-teman sering ikut aksi-aksi teriak-teriak soal hak, tapi kan kalau hak itu ya, hak menurut saya, itu gak akan kita, gak akan dipenuhi, gak akan ditegakkan, gak akan dilindungi, gak akan dimajukan, kalau kitanya gak aktif untuk berjuang, nah berjuangnya itu sederhana sebenarnya, gak perlu sampai seperti tahun 45 berjuang dengan bambu runcing, gak usah, kita bisa berjuang dengan berpartisipasi politik, nah jadi memang kalau kita coba cari-cari caranya gimana, ada yang kita membangun gerakan, ada yang kita mendorong perubahan sistemik, kita bisa kampanye, teman-teman kampanye untuk hal-hal yang baik ya, bukan hanya kampanye politik, misalnya, yuk kurangi sampah plastik, misalnya gitu, atau misalnya, kita pakai kendaraan umum yuk, ketimbang kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi, dan karbon gitu misalnya, itu kampanye juga, terus misalnya aksi konkret, saya lagi seneng banget, kalau di Instagram ikut follow, beberapa aksi konkret yang bersihin sungai, bersihin laut misalnya, itu juga partisipasi, dan tapi yang terpenting adalah, juga kita mesti masuk ke perubahan yang sifatnya mengubah sistem, mengubah sistem teman-teman, sebenarnya bisa sesederhana, ikut dalam pemilu, jadi, saya tadi sebutkan banyak kan, kampanye di sosial media, ikut bersihin sampah, dan lain, ikut nanem mungkin ya, naik gunung sambil nanem, atau naik gunung sambil bersihin sampah, soalnya saya hobinya naik gunung, jadi saya menyebut-nyebut itu, tapi, memang ada partisipasi politik di ruang formal, nah, salah satunya adalah melalui pemilu, salah satunya lagi adalah, dengan ikut serta dalam pengambilan kebijakan, nah, misalnya nih, saya itu kemarin bantu-bantu Pak Sugeng, waktu dalam tim percepatan reformasi hukum, misalnya gitu, teman-teman BEM, misalnya, mengajukan permohonan audiensi, ke DPRD, misalnya, atau ke DPR RI, mau bilang bahwa, waduh, ini undang-undang mahkamah konstitusi, jangan diutak-atik kayak begitu dong, karena kita perlu mahkamah konstitusi yang independen, gak bisa diatur-atur, baik oleh paman, maupun oleh yang lainnya, misalnya gitu, jangan tambah diajak-acak dong sama politikus, terus teman-teman audiensi, sama DPR RI, bisa, itu juga cara berpartisipasi, dan banyak lagi ya, mau bersuara di media sosial, ikut aksi-aksi konkret, dan seterusnya, nah, next, jadi, saya ingin bilang, teman-teman, tadi ini data ini sudah ditampilkan, atau sudah disebutkan, paling tidak, cukup banyak ya, tapi saya ingin bilang, teman-teman itu, Gen Z ya, Gen Z, banyak banget, 52 persen, saya itu Gen X, Christian saya kira milenial ya, milenial, oke, tapi lepas dari nama-nama generasi, kenapa kita perlu untuk mengadakan diskusi ini dengan teman-teman, karena memang ada persoalan-persoalan yang perlu kita bicarakan bersama, dari tadi sudah disebut, eh, kita jadi subjek yuk, jangan jadi objek, jangan cuma disuruh-suruh, terus dikopi, gaya anak mudanya dikopi, tadi Presiden Bem sudah bilang begitu, dikopi bener kan ya, pakai sepatunya, joget-jogetnya di TikTok, dan segala macam, tapi mereka denger gak suara anak muda, mereka peduli gak, mereka mikirin gak, masa depan teman-teman apa, masa depan teman-teman mungkin suara keterjaan, coba next deh, kayaknya saya juga sempat kolek sedikit dari media masa, oh yang itu gak saya kolek, tapi beberapa yang jadi perhatian teman-teman, lingkungan hidup yang lebih baik, gimana caranya, mereka perhatikan itu gak, dan seterusnya banyak banget, nah tapi saya ambil satu slide yang ini, karena saya pingin teman-teman semua, juga mulai mikirin hal-hal yang berpotensi, mungkin ya, akan membuat kita agak salah kaprah soal pemilu nanti, next, jadi menurut saya ada beberapa kerawanan dalam tanda kutip ya, peluang golput itu satu, tapi gini teman-teman, karena kita itu milih karena kesadaran, gak hanya disuruh, sebenarnya memang golput itu, atau memilih itu hak, memilih itu hak, tidak memilih juga hak, cuma hati-hatinya adalah, gimana kalau teman-teman gak datang, mungkin tadi ya, karena telat bangun, atau karena males, karena males cari data, dan seterusnya, terus data teman-teman, atau bukan data, apa ya, hak teman-teman itu dipakai, sama paslon, wah udah 15 menit nih saya, saya kalau ngomong biasanya saya pakai timer, bentar lagi ya, itu yang harus teman-teman pikirin, jadi kalau misalnya teman-teman pikir, tapi saya gak tahu nih mau milih siapa, banyak sekarang sumbernya, saya sendiri ya, jangankan teman-teman muda, saya sendiri ini udah berapa kali ikut pemilu, kalau mau pemilu, sehari sebelum pemilu, saya riset kecil dulu, zaman sekarang gampang, zaman saya dulu jadi pemilih pemula, waktu itu sih masih partanya cuma tiga ya, jadi udah pasti yang satu itu menang Golkar, jadi saya juga gak terlalu cari lah siapa gitu, nah kalau sekarang teman-teman, itu bisa klik dapilnya teman-teman di mana, kalau saya kan misalnya Jakarta 2 nih, saya klik, terus saya lihat, jadi sebelum hari H, sebelum hari H, saya cek dulu, kalau saya nih, terserah teman-teman, tapi saya mendorong teman-teman, untuk melakukan hal yang sama, kalau saya, saya pasti cari caleg perempuan, itu satu, kalau teman-teman punya preferensi lain, juga misalnya caleg disabilitas, menurut saya itu juga penting, kelompok rentan mesti dikasih kesempatan, udah nih saya cari mana yang perempuan, saya cari mana yang bagus, bukan lihat foto, saya klik, saya lihat rekam jejaknya, mana yang kira-kira cocok sama saya, dia punya pengalaman gak, dan seterusnya, nanti dengan bekel itu, saya tahu, wah, karena kan nanti bayangkan ya, terutama buat pemilih pemula ya, yang pertama kali, bayangkan nanti kertas suara itu gede banget, foto banyak banget, partai juga banyak banget, 18 ya sekarang ya, oh tapi 18 itu udah cempur partai lokal, tapi itu belasan, bayangkan belasan, sekarang aja 9 udah pada pusing kan, 9 yang di depan udah pada pusing kan, apalagi nanti, belasan, jadi saya udah catat duluan, saya mau milih ini, partainya ini, nomernya ini, begitu saya datang hari H, saya gak usah ngabisin setengah jam, dalam bilik suara, saya udah tahu, oh ini saya cari, oh ini tes, saya coblos, gitu, jadi saya sarankan sih teman-teman juga gitu, karena sekarang banyak banget sumber datanya, bijak memilih, misalnya gitu ya, terus teman-teman ICW, itu juga baru ngeluarin, saya lupa namanya apa, rekam jejak namanya, banyak banget, jadi gunakan itu, kemudian next, kayaknya sudah mau habis juga, nah tapi saya mau bilang, bagian akhir presentasi saya, partisipasi itu, bukan hanya pada pemilu, nah ini yang sebenarnya saya tulis pada, hari ini di, yang terbit hari ini di kompas, saya ingin bilang, next lagi, ini mengulang yang tadi, tapi saya mau menekankan bahwa, teman-teman, nanti, jangan sama, gimana sih caranya, supaya gak hanya jadi objek, gimana caranya teman-teman jadi subjek, jangan mau cuma dimobilisasi, untuk 14 Februari, setelah itu, kita tagih, janji-janji para politisi, setelah itu, teman-teman, kalau mau ada perda, yang mengganggu teman-teman, kalau ada undang-undang, yang berdampak buruk, kalau ada peraturan, gubernur, peraturan wali kota, dan seterusnya, yang ternyata, buruk buat teman-teman, cegah, sebaliknya, ada yang ingin kita inginkan, advokasikan, karena partisipasi itu, tidak berhenti hanya pada pemilu, tapi, kita datang ke bilik suara, juga penting, ya seperti itu, saya kira saya cukupkan dulu disini, nah,